Hai pas mau pensi gimana gitu ya Hai Halo sobatku kembali lagi bersama gua si poter Idra nah kali ini gua mau bahas tentang Dragon Raja sih um udah lama banget dan gua jarang banget untuk buatin gue cuman buat tentang story lainnya aja dan nggak pernah untuk buatin gue ide-ide lainnya karena udah banyak banget yang player of karena gamenya yang terlalu AFK lalu game berat dan juga ada RPG yang lebih tinggi lagi daripada Dragon Raja pastinya so disini gua menceritakan tentang al-kisah dimana selama dua tahun ini Dragon Raja sudah membangun hingga 5000 subscriber untuk Youtubenya poter Indra ini dan juga terima kasih yang udah follow up udah nge-follow dan juga udah datang hadir tentang Dragon Raja ini update-an terbaru storyline yang update lalu juga gameplaynya yang sangatlah ya seperti itu namun karakternya yang sangat waifu banget buat kita buat pecinta anime cocok banget ya untuk main Dragon Raja ini buat santai-santai long term juga gratisan pun juga bisa dapat yang penting kita asal aktif dan juga di bagian sini kita akan bahas update-an terakhir yang gue ketahuin entah nggak tahu gue bakalan pensi atau enggak untuk the game Dragon Raja ini kayaknya sih pensi ya guys karena udah kosong nih orang Indonesia kosong banget gue akuin udah dikit banget untuk main yang game ini dan kita bisa mengetahuin bahwa di bagian sini ada sih karakter gua Wow dari total kita bisa melihat terlebih dahulu web coba cek mapnya wuh salah pencet dong untuk map bagian peta dunia ini udah mulai rame banget ya hampir semuanya udah ada map-mapnya yang ada di bagian Dragon Raja C lalu adanya fitur di bagian lebur kepompong taman ada karir juga yang terbaru ahli pet lalu juga ada kebagian jam apa ya ini namanya gue lupai apa guys ya kalau motor itu pasti ya pet juga pasti bakalan ada update-an yang terbaru kaca juga ada dan serta setelah dua tahun lamanya Dragon Raja ini ada versinya nih disini juga ada nih guys kita lihat server 117 nih dunia lo Hai maturnowono ini orang mana nih kita lihat info apakah bisa level 150 game squid bagai enggak ada ya server dari mana gitu gue lupa juga sih untuk ngeliatinnya Hai lah dua tahun lamanya untuk game ini kita bisa mendownload melalui website jadi kalian bisa ada fitur untuk bagian websitenya bukan di bagian playstore dan juga iOS yang ada di Dragon Raja C ini guys lalu juga ada official untuk top-up dan juga CDK nya udah menghilang jadi kalian biasanya kan kebagian atur settingan dan dibawahnya sini dibawahnya perjanjian pengguna disini ada untuk CDK sekarang udah berubah guys sekarang kalian bisa membuka di bagian website ke bagian Arthrosaur streaming ini nanti ke bagian jilong.com atau ke bagian Dragon Raja Arthrosaur ini kalian klik aja CDK nya dan kalian bisa untuk inputkan karakter game kalian nama server kalian dan juga nanti inputkan untuk CDK nya CDK terakhir yang gue ketahuin yaitu adalah Dragon Raja C nomor 2 nah ini selama dua tahun dia membuat kode ridem lagi yaitu CDR C2 lalu di bagian sini juga kalian bisa mengetahui bahwa untuk menaikkan hingga level 163 ini sangatlah lama mungkin bulanan lagi kalau nggak satu bulan kemudian ya gue baru bisa untuk mencapai lima level lagi dari Dragon Raja sendiri kalau gue mau buatin game storyline yang terbaru tapi kan belum tentu juga ya bahkan bisa atau enggaknya gue juga belum tahu karakternya kawai banget dan gue suka juga Hai kelihatan 3D banget ya untuk karakter di bagian Dragon Raja ini sama hanya yang ada di Tower of Fantasy maupun di Genshin Impact dan ini sesuai dengan kesukaan kalian apalagi untuk gamenya Dragon Raja ini kalau kita mau download untuk mainkan di HP itu kurang lebihnya 14GB guys enggak 13GB enggak 10GB kurang lebihnya sekarang 14GB setelah update-an terbaru Hai mengalau apalagi ya kalau kalian main sendiri di bagian sini itu enggak asik banget sebenarnya guys jadi setidaknya kalian bermain dua orang untuk bermain game Dragon Raja ini karena ada fiturnya seperti nikah lalu buat anak di sini sini ada hair Dragon blood intimasi lalu juga ada affinity soulmate mentor sahabat good friend itu butuh dua orang kalau kalian buat dua akun untuk mainkan sendiri kan kelihatannya juga enggak asik banget ya main sendiri bagikan robot guys bot kan enggak enak jadi enaknya ini main dua orang kalau solo player bukan tempatnya untuk kalian main game Dragon Raja ini dan servernya pun banyakan orang luar orang luar negeri dan orang Indonesia jarang banget udahan yang ada di bagian sini nih kayak gini kan bahasa cacingannya juga udah berbeda guys cross battle ini kan semuanya tempat cross nih Xaver Xaver ini kan udah bergabung jadi satu server-server yang udah ada apalagi gua ada di server 11 untuk karakter gua potter indra ini ada di server 11 dah dari awalan ya dari Dragon Raja sih yang ada di Cina sampai ke global hal gue main juga kangen berat sih untuk main ini gua akuin cuman ya mam memang berat ya mau ke setting rata kanan itu kadang juga susah setting nomor lima nih kayak gini rata kanan banget nih speknya juga susah ini guys enggak sembarangan HP bisa ini kalau gua pun juga ngelag patah kadang ngopram gitu tapi tampilannya memang sangatlah memukau sangat kelihatan banget kalau dia itu kayak the original robot gitu guys untuk the game nya ini lalu juga ada versinya senjata yaitu tier karakter kalian ya yang kalian inginkan ya kita bisa untuk lihat ranking ranking kelas nah ini di kelasnya ada 12345678 8 kelas ataupun 8 senjata yang kalian bisa gunakan untuk guna kanti dan paling yang terbaru yang belum pernah gue update yaitu rank floramenser dan juga rank visioner ada lagi boss-boss boardnya kalau kalian mau main kalian bisa untuk klik ke bagian terbatas lalu kalian Scroll aja ke bagian bawah di sini dulu ada loh ini tempat-tempat boss-boss biasa cuman kalau kalian mau cari bossnya yang daily juga ada guys tempatnya mana ya kita lihat dulu Oh ini guys jadi ke bagian tantang lalu ke event dunia di event dunia inilah kalian bisa mengetahuin ada boss-boss dari deskripsi eventnya overpass Iceland ruin artik romrek lalu kejatuhan Dewa yang terakhir kejatuhan Dewa ya level 160 ini bossnya baru-baru semua di bawahnya level 160 terakhir gue buatin video itu kalau nggak salah word bossnya level 90 ya level 90-an dan ini udah mulai ke bagian level 145 itu ada respon spaw tiap jam-jam tertentu jam-jam tertentu yang kalian open jadi waktu Indonesia bagian barat dari jam 1 siang atau jam 4 sore jam 7 malam jam 11 malam dan periodenya setiap hari ini untuk word bossnya kalau di bagian sini kalian tidak bisa Solo juga kalau Solo lu bakalan mokad juga guys kalau nggak salah itu 4 orang ya tapi dua orang juga bisa ya enggak asik aja sih kalau dua orang kalian terlalu manual mungkin mainnya nanti karena ini jamnya terkenal dengan otomatisnya juga jadi kita AFK pun dia udah jalan secara otomatis kayak gitu untuk mempermudah si pengguna juga kalau kalian mau santai mau sambilin hal-hal yang lain pun kalian juga bisa disini terakhir gue top up kapan ya gue top up yang 65.000 pertama sih bukan yang ini ini yang kedua lalu ada pengguna baru 3000 rupiah ya kalau nggak salah itu pasti kalau itu kalau enggak satu dolar gue lupa juga udah lama banget soalnya lemarinya pun juga cantik banget dimana untuk karakter karakternya mau cowok tampan mau cewek cantik juga banyak wadah ini kita bisa dapatkan secara gratis ya walaupun yang kelihatan keren banget itu pasti top up ya namun gua enggak terlalu terlalu merekomendasikan keren sih guys gue suka banget nih nih cool man dressnya Wow buat basket enak banget nih keren banget ya pakaiannya ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gue secara berbadi main game di bagian ponsel, panasnya minta ampun. Jadi gue cobain juga di bagian sini. Ternyata setelah gue lihat kemarin ada update-an di mana kita bisa membuka dengan Windows. Jadi dia sudah ada versi Windows PC. Bukan memakai emulator e-player lagi ya guys. Oke. Jangan lupa bahagia. See you next time. Gimana untuk pengalaman dan juga cerita kalian dari game Dragon Raja sendiri? Tolong ketikkan di bawah komentar. Sampai sekarang apakah kalian masih bermain? Apakah kalian nostalgia? Apakah kalian senang bermain dengan Dragon Raja ini? Oke. See you next time. Bye bye. Bye bye.